SMA Negeri 1 Tanjung Pinang sejak selasa pagi resmi mulai membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025, khusus tahap 1, yakni jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Kepala Sekolah SMA 1 Tanjung Pinang Imam Shafi'i mengatakan jumlah daya tampung siswa pada PPDB tahun ajaran 2024-2025 ini masih sama dengan tahun lalu, yakni sebanyak 504 siswa atau sebanyak 14 rombongan belajar. Terkait PPDB yang dilakukan secara online, pelaksanaan dibagi dua tahap. Tahap pertama mulai 11 hingga 13 Juni 2024, dan tahap kedua khusus untuk jalur zonasi baru akan dibuka pada 20-22 Juni 2024. Imam Shafi'i mengungkapkan khusus untuk jalur prestasi dengan kuota 15% atau 75 orang. Pihaknya memberikan kesempatan bagi santri yang tahfiz minimal 3 Jus di samping calon siswa yang berprestasi akademik dan non-akademik. Selama ini pelaksanaan sudah sesuai dengan jalur, artinya verifikasi yang dilakukan oleh panitia juga melakukannya dengan teliti, termasuk sebelum penetapan kelulusan khususnya untuk yang jalur prestasi, Biasanya kami meminta mereka datang ke sekolah dengan menunjukkan sertifikat ataupun medali aslinya. Jadi supaya kita yakin betul bahwa mereka betul-betul memiliki prestasi yang sesuai dengan yang di-upload, termasuk juga yang memiliki prestasi Hafiz, Biasanya kami juga sedikit mengujinya sebelum pengumuman itu untuk meyakinkan bahwa sertifikat yang mereka miliki adalah memang benar dan asli. Jujusnya ada juga 5 ke atas, ada juga yang 10 ke atas, artinya masing-masing kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik nilainya berbeda-beda. Tentunya makin tinggi kemampuan menghafal dengan jumlah jujus yang lebih banyak, maka nilainya akan menjadi semakin besar. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini tahun lalu juga ada Pak ya? Iya ada. Berapa orang terima tahun lalu? Kita kuotanya kalau jalur prestasi itu kan 15 persen, 15 persen itu dari jumlah kuota yang ada. Dan 15 persen itu juga dibagi menjadi 3 prestasi akademik 5 persen, prestasi non-akademik yang linear 5 persen, dan prestasi non-akademik tidak linear 5 persen. Imam juga menyampaikan bagi para calon orang tua atau wali siswa yang ingin memasukkan anaknya ke SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Pihaknya telah membuka secara online dan dapat diakses melalui laman sippd.capri.go.id. Informasi pendaftaran lebih lanjut dapat dibaca di website SMA 1 Tanjung Pinang. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.